Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Toy Inspection Di video kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara pembukaan speeder kit atau silang pad Tanpa dipukul ya Tanpa dipukul, jadi Ini adalah prosedur sesuai SOP Karena untuk Agar si speeder kit ataupun Propelsoftnya tidak rusak Maka dari itu, jangan kemana-mana Tetap stay tune di channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe Dadah teman-teman semua Oke teman-teman, kembali lagi di channel Toy Inspection Jadi, kali ini saya akan Membuat tutorial bagaimana cara Menangani atau Menghilangkan bunyi nyit-nyit Pada saat jalan jelek ya, seperti ini bunyinya, coba Jadi, speeder kit Atau silang padnya Sudah mulai bunyi ya teman-teman ya Saya akan memberikan tutorial Cara penggantiannya seperti apa Oke, lanjut Yang pertama, ini ada penguncinya Kita lepas dulu penguncinya Oke, tenang saja ya Gak usah Oke, seperti ini ya pengunci ya teman-teman ya Ini adalah pengunci si speeder kitnya Biar gak lepas Ada empat pengunci Kalau bisa yang dilepas harus Yang ini dulu teman-teman Biar enak Ini mekan-teman siapa namanya ya Gans 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 jawa Gans jawa Oke, pastikan kukunya Atau penguncinya terlepas semua ya Itu kenapa gak bisa bunyi ya pak ya Ini biasanya Baring di dalamnya sudah rontok Dan kering pak Bukan tikus ya Ini apa ini pak Ini namanya SST Oh, kita akan menggunakan SST ini ya Oke, oke SST khusus buat kelepas ini ya Iya, betul sekali pak Oke Oke, seperti ini ya caranya Untuk kuncinya ini Untuk menahan ini ya Baru ini menahan Untuk menerima Didorong Oke, setelah itu Kita tinggal Mainkan murnya Jadi yang keluarnya adalah sebelah ini Guys Oke guys, bawah-bawah Tapi, jadi Tanpa ngetok-ngetok SST ini Sangat keren sekali ya Wow, cepat sekali Oke Seperti ini ya Bagus-bagus Oke, yang lain Oke Jadi, kalau di bengkel Di sini Anti ketok-ketok Oke, sekarang sisi bagian Sebelahnya Kita press juga Yang bawah Pasti akan keluar Terus Oke Yang bawah juga keluar Sangat lembut sekali ya Kalau pakai SST ya Nggak, udah apa-apa-apa Oke 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 Sangat Kurih Oke Lanjut Oke Oke Sebelah sisinya Kita buka juga ya Teman-teman ya Oke Oke Sininya lepas ya Teman-teman ya Sangat mudah sekali ya Ternyata ya Luar biasa ya Skip Skip Oke Sisi sebelahnya Juga kita buka ya guys Sudah ya Oke Masangannya Aduh guys Oke Sangat Renyah sekali ya guys Oke Seperti ini Penampakan yang lama Maka dari itu Bunyi Muncul ya Karena ini Ring Ini adalah spare part yang baru ya Ini nomor spare part nya Original punya Seperti ini Wadahnya seperti ini ya Satunya Jadi kalau diganti tiga berarti Ada tiga piece Ini adalah proses pemasangannya Jadi yang kita butuhin adalah Sisting tadi Tapi kita lepas ya Untuk bagian ininya Jadi memang benar-benar Tidak Perlu pakai palu Nah Seperti ini Tinggal didorong aja Oke Masuk ya guys Simul Satu Tidak Amin Tidak Tidak Oke setelah itu kita pasang simnya atau pengucinya Wih sangat cepat sekali Oh belum Wih sangat luar biasa sekali Oke coba dulu Oke untuk satu di bagian depan sudah selesai kita akan lanjut ke bagian belakang guys jadi waktu yang dibutuhin berapa menit cuma 6 menit ya untuk satu penggantiannya dan pemasangan Jadi kalau tiga sekitar 6x3 18 menit Wow sangat cepat sekali ya untuk penggantian ini ya Oke jadi teman-teman ini akan saya skip ya yang sebelah sini dan ini yang penting teman-teman udah pada tahu cara pembongkarannya di awal tadi nanti saya akan melakukan pengetesan dan cara pemasangan ke mobil seperti apa jangan kemana-kemana tetap di Oto Inspection teman-teman lagi di channel Oto Inspection jadi teman-teman kali ini adalah proses pemasangan jadi ini udah kita ganti ya teman-teman ya propeller shaftnya udah kita ganti joinnya speeder kitnya ya join atau speeder kit ini ini dan ini udah udah pada enak dan lembut Oke kita akan lihat bagaimana proses pemasangannya oke dimasih dulu ya bagian depan susah ya bagus ya nggak terlalu juga ya Oke bagian senternya juga jangan lupa dipasang dipasang dulu aja bagus biar enak bagus ini biar nahan aja dulu ya lalu bagian empat baut ya bagus ya di belakang ya ini bagian senternya ya teman-teman bagian depan jadi mau mobil ini tadi awalnya bunyi nyinyit ini saat jalan-jalan didiagnose itu joinnya udah kering panik 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 selamat menikmati setelah itu kita akan melakukan pengencangan selamat menikmati 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 dadah selamat menikmati